Sederlun saat narkoba Polres Pidi mengamankan barang bukti 2 paket sabu-sabu seberat 2 kg bersama pemiliknya bernama Basir, 45 tahun warga kecamatan Sakti Pidi. Basir yang berprofesi sebagai sopir bus antar provinsi ini diringkus polisi di kawasan Pasar Lumputu, Pidi Jaya, Jumat 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditangkap, Basir lebih dahulu dibuntuti petugas saat diantar istri dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju Medan Sumatera Utara. Polisi berhasil menemukan 2 paket besar sabu dengan kemasan teh Cina yang disembunyikan dalam tas berwarna hitam. Istri Basir bersama anaknya dilepas polisi karena tidak terlibat dalam kasus tersebut. Hingga kini Basir bersama barang bukti dan satu sepeda motor telah diamankan di Mapol Res Pidi. Kemudian barang bukti itu ada di bawah kendaraan itu, akhirnya dilakukan perangkapan. Dan tanpa perlawanan, akhirnya ditemukan barang bukti sabu. Dan untuk sementara ini satu, yaitu Serah Basir yang membawa sabu ini. Dan tersangka pemilik yang sebenarnya itu sedang dalam pengejaran. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV.